Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli Dalam channel pengadaan Samsur Ramli Hari ini Masih di lokasi Di Sentani Saya berkesempatan Mengunjungi Salah satu Monumen Bersejarah di Sentani Yaitu Monumen atau Tugu Pendaratan Mark Arthur Di Jayapura Jadi ternyata Jayapura itu Disebut Hollandia Dan ini tempat ini Menjadi tempat yang sangat bersejarah Karena apa Disinilah pangkalan Udara Atau markas besar dari Tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat Kemudian disini pula lah dirancang Perencanaan penyerangan Dari Sekutu Untuk menyerang ke Filipina Sebagaimana yang tertuang di tulisan Tugu Mark Arthur Nah sekarang dari tempat yang bersejarah ini Saya tidak ingin menyanyiakan Kesempatan Saya akan coba Bikin satu vlog Konten sederhana saja Untuk menjawab Pertanyaan yang sering muncul Terkait dengan Masih terkait dengan Pengelolaan keuangan daerah Tentu hubungannya dengan Pengadaan barang jasa Sebagai bagian dari Keahlian yang memang Saya tekuni Jadi pertanyaan yang sering muncul adalah Pak Samso dengan Proses penyetaraan Struktural ke Fungsional seperti sekarang Lalu Kalau Eselon 4 nya Atau kemudian Nanti Eselon 3 juga Ikut Disetarakan Atau Disederhanakan Organisasinya Kemudian residunya Ternyata tersisa Eselon 3 Eselon 4 nya Itu Kemudian Disetarakan Kejabatan fungsional Maka siapa Nanti yang akan Bisa Memegang Pelaksanaan Tugas Kewenangan Sebagai pengelolaan Keuangan daerah Yang paling banyak Mendapat soronan Adalah Siapa nanti Yang akan menjadi Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Sebagaimana kita ketahui Di PP12 Tahun 2019 Dan Permendagri 77 Tahun 2020 Kemudian ada Irisannya dengan Perpes 12 Tahun 2021 Bahwa disebutkan Disana Bahwa pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Ini memegang Jabatan Atau Porsi Yang cukup Sentral Terkait dengan Pengelola keuangan Beririsan Dengan Pengelolaan Atau pelaksanaan Pengadaan Barang jasa Disebutkan Di Permendagri 77 Bahwa Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Itu adalah Pejabat Struktural Satu tingkat Di bawah Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Anggaran Yang paling Pokok Adalah Ketetapan Bahwa Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Itu adalah Pejabat Pada unit SKPD Yang kemudian Diterjemahkan Sebagai pejabat Struktural Nah Nah Kalau Misalkan Eselon Tiga Eselon Empat Kemudian Disetarakan Lalu Siapa Yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nah Sampai Saat Ini Sebenarnya Kita Harusnya Menunggu Surat Edaran Dari Kementerian Dalam Negeri Tentang Posisi Persisnya Tetapi Dalam Rangka Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Saat Ini Di Masa Transisi Ini Maka Saya Mencoba Mencari Referensi Referensi Yang Coba Saya Sharing Kepada Kawan Kawan Semua Mudah Bermanfaat Kalaupun Nanti Misalkan Ada Yang Mempunyai Referensi Yang Jauh Lebih Bagus Silahkan Sampaikan Saja Melalui Kolom Komentar Nanti Kita Diskusikan Bersama Kita Bahas Bersama Karena Belum Tentu Juga Apa Yang Saya Sampaikan Ini 100% Benar Karena Tidak Mungkin Ada Kebenaran Yang 100% Nanti Kita Diskusi Bersama Sama Kita Betulkan Bersama Sama Tetapi Dari Referensi Yang Saya Dapatkan Salah Satunya Terkait Dengan Penilaian Angka Kredit Terkait Dengan Tugas Tugas Struktural Yang Dibebankan Kepada Fungsional Jabatan Jabatan Fungsional Yang Tadinya Merupakan Penyetaraan Itu Kemudian Ditetapkan Sebagai Koordinator Dan Subkoordinator Dimana Nanti Tugas Tugas Koordinator Dan Subkoordinator Ini Mendapatkan Nilai Angka Kredit Tertentu Yang Bisa Dipakai Oleh Jabatan Fungsional Tersebut Nah Diskusinya Kemarin Apakah Jabatan Fungsional Tertentu Boleh Jadi PPTK Atau Harus Jabatan Fungsional Umum Saya Banyak Sekali Diserang Oleh Itu Karena Pendapat Saya Kemarin Bahwa Jabatan Fungsional Umum Itu Menjadi Lemah Kedudukannya Oke Itu Diskursus Dan Saya Apresyated Sekali Dengan Kawan Kawan Yang Mengajak Untuk Berdiskusi Seperti Itu Tetapi Setelah Saya Membaca Permenpan RB Ini Maka Saya Bisa Melihat Pemetaannya Dan Ada Nanti Saya Sertakan Juga Potongan Video Penjelasan Diperkait Kedudukan Koordinator Dan Subkoordinator Secara Ringkas Saya Bisa Menyatakan Bahwa Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Itu Kemudian Kalau Akan Ditugaskan Sebagai PPTK Atau Ditugaskan Sebagai KPA Maka Dia Diangkat Dulu Ditunjuk Dulu Sebagai Koordinator Atau Subkoordinator Subkoordinator Ini sama Dengan Selayaknya Eselon 4 Koordinator Selayaknya Eselon 3 Nah Dari Referensi Ini Dan Saya Saya Lihat Nanti Di Videonya Akan Dijelaskan Ini Diperkirakan Akan Bertahan 2 Tahun Nah Selama 2 Tahun Itu Nanti Kementerian Dalam Negeri Kemenpan RB Mencoba Mencari Formulasi Yang Tepat Bagaimanakah Posisi PPTK Itu Pejabat Penata Usaha Keuangan Juga Dalam Komposisi Penyataran Jabatan Struktural Kepungsional Namun Dari Yang Posisi Sekarang Maka Saya Sangat Firm Sekali Kedudukan Dari Koordinator Subkoordinator Ini Akhirnya Bisa Saja Ditunjuk Jabatan Fungsional Apa Saja Termasuk Jabatan Fungsional Tertentu Untuk Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bahkan Mungkin Menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Ketika Dia Menjadi Koordinator Tapi Tentu Juga Harus Dilihat Dari Kompetensinya Khusus Untuk Pejabat Penata Usaha Keuangan Biar Nyelip Di antara Vlog Ini Pejabat Penata Usaha Keuangan Saya Melihat Itu Ada Peluang Subkoordinator Atau Koordinator Yang Memiliki Yang Merupakan Fungsional Pengelolaan Keuangan Atau Perbendaran Atau Keuangan Yang berkaitan Dengan Keuangan Itu Bisa Saja Ditunjuk Menjadi Pejabat Penata Usaha Keuangan Kalau Dia Ditetapkan Sebagai Subkoordinator Atau Koordinator Nah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini Menjadi Bahan Diskusi Kita Dan Menjadi Bahan Referensi Buat Kawan-kawan Pelaksanaan Di Lapangan Saya Samsun Ramli Dari Tugumek Arthur Di Sentani Jayapura Papua Salam Pengadaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pilihankan Tugas Dan Funksional Muda Selaku Koordinator Dan Subkoordinator Dalam Pengelolaan Kuang Daerah Pada Proses Di dalam Rangka Sebagai Baik Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Maupun Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nantinya Yang akan Ditunjuk Di dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Kuang Daerah Yang Paling Penting Adalah Yang Poin Empat Berkenan Dengan Hal Tersebut Maka Pemda Agar Mengambil Langkah Lebih Lanjut Sebagai Berikut Pertama Menetapkan Pejabat Funksional Ahli Madiha Selaku Koordinator Menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Apabila Kepala SKPD Ini Kepala SKPD Selaku PA Melimpahkan Kebagian Kewendangannya Kepada KPA Sesuai Ketentu Perundangan Namun Dalam Hal Kepala SKPD Tidak Melimpahkan Kepada KPA Sebagai Maksud Pada Angka Maka Pejabat Funksional Lama Dia Selaku Koordinator Ditunjuk Selaku PPTK Jadi Kalau Misalnya Tidak Dia Ditunjuk Menjadi KPA Berarti Dia Menjadi PPTK Namun Demikian Juga Berdasarkan Angka 1 Dan 2 Kalau Misalnya PA KPA Menetapkan Pejabat Funksional Ahli Muda Sebagai Subkoordinator Menjadi PPTK Tentunya Ini Disesuaikan Dengan Ketentuan Perundangan Maka Khususus Untuk Kepala Subbagian Nah Yang Selama Ini Juga Ragu Bagaimana Subbagian Yang Kasubbak Atau Sebutan Lain Di Masing-masing Sekretariat SKPD Maupun Sekretariat SKPD Yang Sudah Menjadi Funksional Misalnya Pejabat Funksional Maka Dia Tetap Sebenarnya Bisa Diangkat Atau Ditunjuk Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Ataupun PPK Unit SKPD Contoh Misalnya Katakan Misalnya Kasubbak Keuangan Yang Ada Di Dinas Pendidikan Contoh Misalnya Ataupun Nanti Di UPT Dinas Pendidikan Ada Kasubbak Keuangan Bisa Enggak Menjadi PPTK Karena Dia Sudah Funksional Tapi Kalau Dia Ditunjuk Sebagai Pejabat Funksional Selaku Subkoordinator Bisa Jawabannya Bisa